Di KPR Kralif Top Show, di pagi hari ini tentunya bersama dengan narasumber-narasumber dari Rumah Sakit Awal Bros, Betang Pamelung, Kota Palakaraya. Kita akan berbicara-bicara dulu terkait dengan hadirnya Awal Bros. Disini sudah ada langsung Dr. Aditya Nugrara sebagai Direktur Rumah Sakit Awal Bros, Betang Pamelung. Ini masyarakat banyak bertanya-tanya mungkin dok, karena apa? Nah, hadirnya Rumah Sakit Awal Bros, apakah bisa nanti melayani masyarakat Kota Palakaraya? Yang mana Kota Palakaraya ini kalau sakit, ibaratnya parah ataupun ingin lebih bagus, itu Jakarta lah, Singapura, Keluar Negeri. Kalau dari awal itu sendiri, mampu tidak untuk menjawab pertantangan dari masyarakat tersebut? Ya, tentunya harapan kami, maksudnya kami mampu untuk membantu melayani masyarakat-masyarakat di Palakaraya dan tidak perlu lagi untuk berlama-lama pergi ke kota lain atau bahkan terbang hingga ke Jakarta dan ditangani secepatnya. Ya, apa yang perlu kita bayangkan juga kalau misalkan seseorang kena misalkan yang setangan jantung lalu tiba-tiba membutuhkan waktu di gejala, sudah bukan hari lagi, tapi jam bahkan lagi. Nah, hadapan kami pun juga kami nantinya sebentar lagi kami juga akan melayani untuk pemasangan ring jantung jadi masyarakat Palakaraya tidak perlu pergi ke tempat-tempat lain lagi sehingga begitu, ya tentunya kita tidak ada yang berharap untuk kena serangan jantung ya. Jadi, misalkan ada kejadian begitu, entah ke keluarga kita, ataupun ke tetangga, ataupun ke siapa itu benar, bisa segera ditangani secepatnya. Misalkan ada perdaraan atau apa, nah itu kan bisa langsung segera dibawa ke masyarakat kami juga atau itu segera ditangani. Nah, tentunya dokter Putu Aditya, spesialis opcin, dan dokter Ade Ompa, spesialis bedah ini beliau-beliau berdua, termasuk dokter-dokter yang stand-by, selalu stand-by ini. Rumah sakit, tawar pres, petang pambil, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama, tidak perlu ambil lama untuk dilakukan suatu tim. Membedahan, khusus putu yang pecah nih. Nah, misalkan Ade Ompa itu kan harus segera dibuka, harus segera dilakukan tindakan, harus segera dibersihkan agar infeksi tidak menyebar, karena nyerinya juga hebat, dan resiko infeksi bahkan kematiannya pun tinggi. Nah, itu dokter-dokter Biyo-Biyo ini, kami memang siapkan, sehingga masyarakat bisa segera dilakukan.